Intro Dua bulan berlalu sejak Aishoshpit meninggalkan Indonesia Tetapi kenangan dan jejak budayanya tetap melekat di hatinya Baru-baru ini, YouTuber asal Amerika Serikat ini kembali mengeluarkan kalimat khas Indonesia saat mengunjungi rumah hantu Saat itu ia berkata, minggir lu miskin dan santai ketika menelusuri rumah hantu Selain itu, ada juga momen unik ketika Speed bertemu dengan Paul Pogba Pemain Juventus yang saat ini sedang mengalami skorsing Ketika mereka bersama, Speed mengajarkan Pogba untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-harinya Dari kata santai, awas, hingga minggir lu miskin Yang ternyata, kata-kata ini adalah kenangan Speed yang tak terlupakan ketika di Indonesia So inilah bagaimana Speed gak bisa melupakan kata-kata yang ia pelajari dari Indonesia hingga saat ini Pada bulan September 2024, Aisha Speed menginjakan kaki di Indonesia Dan seketika itu pula kehadirannya menjadi viral di berbagai media Dalam kunjungan empat harinya, Speed tidak hanya datang sebagai turis Melainkan jadi seorang One Piece Dalam tanda kutip seorang petualang Yang mengajak fansnya untuk merasakan budaya Indonesia dari dekat Berlangsung di tiga kota, yaitu Jakarta, Bali, dan Yogyakarta Kunjungan Speed ini bahkan tercatat memecahkan rekor streaming Dengan lebih dari 1 juta penonton secara bersamaan Dan 46 juta lebih yang menonton siarannya Di Jakarta, Speed memulailah streamingnya dengan berkunjung ke tempat ikonik Yaitu kota tua Menelusuri rumah hantu yang ada di sana Mengenakan batik Mencicipi nasi padang Hingga cek masa depan Selain itu, ketika kerumunan mulai padat Speed tak jarang menggunakan kalimat santai dan awas Yang diajarkan oleh netizen Indonesia melalui kolom komentar di live streamingnya Tidaknya itu saja, Speed juga berkolaborasi dengan kreator-kreator YouTube lokal Yang semakin mempererat koneksi antara Speed dan penggemar Indonesia Melanjutkan petualangannya di Bali Speed mengunjungi Monkey Forest Salah satu lokasi yang terkenal dengan keindahan alamnya Dan keberadaan ratusan monyet yang bebas berkeliaran Berinteraksi dengan monyet-monyet di sana Bahkan Speed sempat kehilangan salah satu mic-nya Yang diambil oleh monyet yang ia ajak berinteraksi Selain itu, ia juga terlihat ikut serta dalam tarian keca Tarian yang sangat terkenal dari Bali Sebuah ritual tarian tradisional yang memadukan seni tari dan elemen spiritual Terlihat Speed begitu sangat menikmati budaya Indonesia ketika berada di Bali Di Yogyakarta, Speed disuguhkan pengalaman khas Jawa yang lebih mendalam Ia mencoba jamu beras kencur Minuman herbal khas Jawa yang dipercaya memiliki manfaat kesehatan Di samping itu, ia juga belajar membatik dan mencoba memanah Dengan memakai best cup dan blancon Pakaian adat Jawa Dan ketika dialun-alun Jogja dengan keramaiannya Speed seringkali mengucapkan kalimat Minggir lu miskin yang jadi viral dan selalu ternyang-nyang diingatan Speed Selama empat hari berada di Indonesia Ia telah memecahkan rekor pribadinya Dan mencatatkan Indonesia sebagai penonton terbesar Bahkan Speed mengakui Empat hari di Indonesia adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidupku Kata Speed, mengungkapkan betapa mengesankannya Indonesia baginya Kini, meskipun telah lama meninggalkan Indonesia Speed masih sering menunjukkan nostalgia terhadap Indonesia Dalam salah satu momen di rumah hantu di Amerika Serikat Speed kembali menggunakan kata-kata khas Indonesia yang pernah ia pelajari Di antara suasana tegang, horor, dan lucu Ia kembali melontarkan kalimat Minggir lu miskin dengan gaya khasnya Untuk mengusir hantu Ternyata, meskipun sudah berada jauh dari Indonesia Speed masih memanfaatkan bahasa yang ia pelajari di sini Ternyata tidak hanya untuk dirinya sendiri Speed bahkan mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang-orang di sekitarnya Termaksud pemain sepak bola Paul Pogba Dalam sebuah rekaman, terlihat bagaimana Speed memberi tahu pada Pogba Untuk mengatakan santai Sebagai calm down atau penenangan Awas sebagai watch out atau hati-hati Dan tentu saja minggir Atau minggir lu miskin Yang seharusnya sebagai peringatan untuk menjauh Malah diajarkan sebagai calm down Momen ini jadi bukti bahwa kenangan Speed bersama Indonesia Adalah sesuatu yang terus ia bawa kemanapun ia pergi Indonesia Say santai 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 mean like calm down, chill out Santai Santai Say awas Watch out Awas Awas Minggir lu miskin mean like calm down, calm down Minger, minger, minger Minger, minger Awas, santai Yup, awas, santai Minggir lu miskin Santai Santai So, I've been teaching, I've been learning That's Indonesian? Mhmm Are you sure 100%? Okay 100% Santai Tidak hanya saat berada di rumah hantu atau bersama Pogba, Speed juga tanpa sadar melontarkan kata-kata bahasa Indonesia di luar negeri Salah satu momen unik terjadi ketika Speed sedang live streaming di Kamboja Dalam suasana keramaian, fans lokal dan turis yang mengenalinya langsung mendekat untuk melihat aksi kocaknya dari dekat Di tengah kepadatan yang semakin membesar, Speed yang mulai tampak kewalahan dan tiba-tiba secara spontan berteriak, santai, santai Dalam bahasa Indonesia, seolah sedang menenangkan kerumunan penggemar seperti yang pernah ia alami saat di Indonesia Responnya yang spontan ini menarik perhatian, terutama bagi penonton dari Indonesia yang ikut menyaksikan live stream tersebut Aksi keceplosannya yang natural ini menjadi bukti kuat betapa mendalamnya kenangan Speed akan Indonesia Kita sebagai warga Indonesia tentunya senang sekaligus terharu melihat seorang YouTuber terkenal seperti Speed Tetap membawa sedikit kenangan dan budaya kita kemanapun ia pergi Kisah mendalam Speed di Indonesia terbukti dengan catatan viewersnya yang tak terkalahkan dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia jauh sangat tinggi Berdasarkan data yang dirangkum oleh Goodstart, ketika video perjalanannya selesai dan diunggah di kanal YouTube Jumlah total penonton di Indonesia mencapai lebih dari 46 juta views Dari jumlah itu sekitar 23 juta views tercatat di live stream pertama 13 juta di live stream kedua dan sisanya di live stream ketiga Jumlah penonton dari Indonesia jauh melampaui negara Asia Tenggara lain seperti Filipina dan Thailand yang sebelumnya menjadi basis penonton terbesar Speed Hal ini juga jadi bukti kuat bahwa penggemar Indonesia memiliki ikatan erat dan dukungan penuh terhadap konten kreator favorit mereka Tak berhenti sampai disitu, popularitas kunjungan Speed ke Indonesia bahkan menimbulkan sedikit keirian di negara serumpun yaitu Malaysia Banyak netizen Malaysia yang merasa kecewa melihat perbedaan pengalaman yang diberikan Speed di Indonesia dan Malaysia Jika di Indonesia, Speed diajak berkeliling ke berbagai lokasi budaya mencicipi kuliner khas hingga mengenakan pakaian tradisional seperti batik dan ikut serta dalam tarian kecah Sedangkan di Malaysia, kunjungannya justru terasa lebih dangkal Di sana, Speed lebih banyak diajak berkeliling pusat perbelanjaan dan restoran modern tanpa ada eksplorasi yang mendalam terhadap budaya lokal Malaysia Kekecewaan ini ramai dibicarakan di media sosial Malaysia Di mana netizen berpendapat bahwa turget mereka kurang jeli melihat potensi besar kunjungan Speed Beberapa komentar mereka pun bermunculan seperti beberapa komentar berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Perjalanan ISO Speed selama di Indonesia lebih dari sekedar perjalanan biasa. Dari kata santai sampai minggir lumis skin. Speed gak cuma menyerap budaya, tetapi membawa kenangan ini ke setiap momen kehidupannya, termaksud ngajarin Pogba. Ini bukti kalau Indonesia bisa meninggalkan kesan yang dalam, bahkan buat bintang besar sekelas Speed. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Sub indo by broth3rmax